Hmm, harum banget! Suka rasa dan tekstur daging kalengan tapi khawatir kalau sering dikonsumsi? Yuk kita bikin versi homemade. Mudah kok, yang pasti aman tanpa pengawet. Luncheon meat atau yang sering dikenal spam karena merupakan brand terkembukanya, biasa terbuat dari pok. Tapi kita akan bikin versi halalnya dari paha ayam. Yuk langsung aja kita mulai! Cobain ya! Hmm... Dagingnya lembut, mirip sama yang aslinya. Yang pasti ini tanpa pengawet dan bahan-bahan yang alami. Yuk bikin juga! Nah ini dia bahan-bahan lengkapnya, bisa di screenshot ya. Dan nanti pada saat dituang akan aku tulis juga per bahan. Yuk kita mulai! Masukkan potongan paha ayam yang sudah kita potong kecil-kecil, dadu seperti ini. Lalu tambahkan bawang putih parut. Kita akan proses menggunakan food processor Signora. Ini yang tipe dekoper. Sangat powerful mesinnya ya. Sangat cocok untuk membuat segala macam bakso, empek-empek. Nah, setelah mulai halus, kita tambahkan angkat. Lalu masukkan juga merica bubuk, kaldu jamur, tambahkan kecap asin, minyak sayur, air dingin. Nah, sangat praktis ya. Kalau menggunakan food processor ini, tinggal tuang-tuang saja dari atasnya. Tidak perlu dibuka tutup seperti menggunakan chopper ya. Tambahkan telur, lalu tepung kanji, dan terigu protein rendah. Oke, setelah itu kita scrape. Supaya tepung-tepungnya itu tercampur rata ya. Lalu proses sebentar lagi sampai tercampur rata semua. Sebentar saja. Lalu setelah adonan selesai, kita siapkan wadah tahan panas. Ya, ini aku gunakan wadah kaca tahan panas. Oles dengan minyak supaya lebih mudah dikeluarkan nanti ya. Kemudian kita masukkan adonan dagingnya ke wadah yang sudah kita siapkan. Sambil ditekan-tekan padatkan, supaya tidak banyak gelembung-lembung udara yang terperangkap. Supaya nanti hasilnya tidak banyak lubang-lubang besar ya. Bagian atasnya kita oles dengan minyak makan. Menggunakan kuas supaya nanti permukaannya lebih halus dan kinclong. Oke, setelah itu kita bungkus menggunakan aluminium foil. Sehingga pada saat dikukus, itu tidak ada air kukusan, wadah airnya yang menetes ke permukaan. Ini untuk mengukusnya aku gunakan steam cooker signora ya. Ini elektrik, jadi sangat praktis. Tinggal kita setel. Ini aku 45 menit tanpa dipanaskan terlebih dahulu. Setelah matang 45 menit, kita keluarkan dari kukusan. Lalu biarkan sebentar, supaya tidak terlalu panas. Kemudian kita balik keluarkan ke piring saji. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita potong-potong sesuai selera. Nah, kelihatannya teksturnya itu padat, tapi lembut. Persis seperti yang kalengan. Tapi yang pasti ini sangat sehat karena homemade tanpa pengawet ya. Penuh dengan protein dan juga bahan-bahan yang lain semuanya alami. Oke, gampang ya. Dibikin juga. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thanks so much.